Berkait karboksilat, sekarang kita masuk ke tempat berikutnya, yaitu karbohidrat. Sekilas karbohidrat ini kan salah satu juga senyawa organik, senyawa karbon yang dia bentuknya itu luas ya, ya, beredar sekali entah itu di dunia, sering digunakan di dunia farmasi atau di dunia makanan juga gitu. Nah, jadi kita akan mempelajari karbohidrat itu sendiri. Berikut presentasinya. Kelihatan kan? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Nah, ini sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, nah. Nah, jadi ini definisi tentang karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat ini pada umumnya dibentuk oleh tanaman ya atau tumbuhan menggunakan bantuan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Nah, banyak ditemukan karbohidrat ini juga sebagai cadangan makanan di tanaman seperti itu yang kita sering makan sehari-hari ya, seperti nasi seperti itu ya, termasuk polimer amilum ya, nasi yang sering kita makan dan juga selosa seperti itu. Nah, sebagian besar gula itu mempunyai rumus CNH2ON atau hidrat karbon. Makanya disebut karbohidrat. Karbon C yang terhidrasi oleh air gitu. Makanya disebut karbohidrat. Umumnya seperti itu. Zaman dahulu memang komposisinya itu sama ya. Contoh misalnya karbohidratnya itu yang sering kita makan kan glukosa ya gitu. Yang sering kita gunakan glukosa berarti kan C6H2O6 gitu. Atau CNH6H12O6. Nah, itu kan memang strukturnya glukosa. Umumnya seperti itu. Ya, umumnya gitu ya. Nah, klasifikasi karbohidrat sendiri itu dibagi atas 3 ya. Gitu. Ada yang juga membaginya 4 gitu ya. Nah, kalau di sini kita bagi tidak masalah mau dibagi 3 atau 4. Kalau 3 itu seperti yang di presentasi ini. Ada monosakarida, bisakarida, dan polisakarida. Nah, kalau yang 4 biasanya itu sebelum polisakarida dia itu masukin tuh oligosakarida. Gitu. Nah, apa sih yang membedakannya itu adalah jumlah unit karbohidratnya. Nah, kalau monosakarida berarti tuh dia itu unitnya cuma 1. Umumnya sih misalnya glukosa. Nah, glukosa itu kan unitnya 1 tuh. CN6H2ON. Nah, H2O dalam kurung 6. Dia berikan CN6H12O6. Nah, itu gula monosakarida. Yang umumnya dia itu sudah tidak bisa dipecah lagi gitu loh. Jadi, dia sudah unit terakhir gitu loh. Atau sering kita sebut juga monomernya gitu. Memang cuma dia doang, nggak bisa dia apa-apain. Nah, kalau disakarida itu adalah dua unit monosakarida gitu. Dan dia bisa dipecah ya. Karena dia dua bisa dipecah jadi satuannya. Contoh misalnya disakarida itu seperti maltosa, kayak gitu ya. Atau sukrosa yang sering juga kita gunakan ya sebagai pemanis. Seperti itu. Nah, kalau polisakarida itu unit monosakarida itu banyak. Umumnya lebih dari seribu. Nah, terus yang tiga sampai sebelum seribu itu namanya apa? Nah, itu sering disebut dengan oligosakarida atau oligo beberapa sakarida gitu ya. Beberapa unit gula kayak gitu. Misalnya ada gula tiga atau gula empat gitu. Yang penamanya juga agak jarang juga sih gula oligo sebenarnya. Paling dia adanya itu disintesis kayak gitu ya. Digabung-gabung jadilah dia seperti itu. Secara umum pengelompokan gula, ya kita mulai dari monosakarida dulu ya. Secara umum gula monosakarida ini dibagi atas dua. Yaitu aldosa dan ketosa. Nah, dari namanya ya ada aldo. Sebenarnya ini penyingkatan dari aldehit gitu ya. Atau sering disebut juga gula aldehit. Dan juga ketosa. Ketosa atau disebut juga gula keton. Jadi, osa ini, ini adalah penaman untuk gula ya. Aldehit, gula gitu. Ketosa, keton, gula gitu ya. Ini jumlah karbonnya itu dimulai dari atom karbon tiga. Nah, maka gula sederhana, gula monosakarida paling sederhana itu adalah gliserosa atau gliseraldehid gitu kan, gliserosa. Sudah berasal dari gliserol. Yang gugus OH-nya sudah di, gugus OH di rantai paling ujung. Jadi, gugus aldehit itu teman-teman pasti di paling ujung. Ya. Kalau gugus keton kan nggak mungkin di ujung kan. Berarti dia di nomor dua. Seperti itu ya. Gula paling sederhana, monosakarida itu disebut gliserosa gitu. Atau gliseraldehid. Hasil dari oksidasi gliserol. Gliserol, ya. Nah. Terus, gula ini unik ya. Jadi, dia itu memiliki atom karbon kiral. Apa sih atom karbon kiral itu? Atom karbon kiral itu adalah, ini nih yang tulang-tulang ini, ini C ya teman-teman. Karbon, 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 karbon gitu ya. Ini struktur yang sering kita gambar sih ya. Karena boleh aja sih ditulis C-nya, cuman C-nya juga sudah tidak ada hidrogen. Begini saja tidak masalah, seperti itu. Disini, karbon kiralnya dilihat dari atom karbon yang kedua. Nah, disini ada C kan. Nah. Atom karbon kiral adalah atom karbon yang mengikat empat atom lain yang semuanya berbeda. Nah, berarti ini atom karbon C, dia mengikat gugus hidrogen, ini, sorry, gugus hidrogen, gugus hidroksi, gugus aldehit, dan juga sisanya gitu. Ini kan juga beda semua kan dengan yang atasnya, maka disebutlah atom karbon kiral. Nah, konfigurasi karbon kiral itu sesuai dengan jumlah atom karbonnya, kayak gitu. Misalnya ini, berarti kan atom karbonnya itu adalah satu, dua, tiga, empat. Berarti atom karbonnya kan enam. Ya, berarti jumlah konfigurasi karbon kiralnya itu cuman empat. Satu, dua, tiga, empat. Kalau yang atom karbon pertama, dia kan hanya mengikat gugus oksigen, yang dia rangkap dua ya, CO ya, yang dia rangkap dua ya, gugus okso, terus gugus hidrogen, sama atom karbon lainnya. Itu kan cuman tiga unit kan, tiga atom, sedangkan syarat atom karbon kiral itu adalah empat. Kayak gitu. Mengikat empat unit atom yang saling berbeda satu sama lainnya. Sama juga yang atom karbon nomor enam nih, yang terakhir nih. Itu, dia mengikat dua hidrogen, berarti kan udah sama tuh. Gak bisa. Kan dia syaratnya harus berbeda. Atom karbon mengikat empat atom lain yang saling berbeda. Nah, ini contoh gula glukosa ya, atau aldohexosa. Hexosa itu dari enam ya, hexa ya, hexa, enam. Tadi kan penamanya aldosa, karena dia itu karton karbonnya enam, namanya adalah aldohexosa. Nah, ini juga sama nih. Untuk karbon ketosa, dia lebih sedikit lagi, dia itu jumlah konfigurasi karbon kiralnya itu satu tingkat lebih rendah daripada yang gula aldosa. Jadi kalau gula aldosa atom karbon enam, konfigurasi atom karbon kiralnya itu empat, enam kurang dua, kalau ini enam kurang tiga. Sedangnya satu, dua, tiga. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kalau yang itu, Pak, yang rangkap dua yang C sama O, itu disebutnya apa, Pak? Keton. Kalau yang CH2, OH-nya itu? Oh, itu enggak kita sebut. Itu kan gugus hidroksi biasa. Dia itu sebenarnya harusnya digambar kayak gini nih, yang tuang-tuang ini. Dia harusnya C, H, H, OH, gitu. Misalnya OH-nya di kanan ya. H, H, OH. Nah, itu sama aja kan. Hidroksi, 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 hidroksi. Nah, kalau gula itu, semua sisa kan atom karbonnya ada enam. Nah, hanya satu gugus yang aldehyde atau keton, sisanya itu gugus alkohol semua. Jadi enggak ada nih gula yang dia itu, yang ini enggak alkohol, ini hal doang enggak ada. Dia semua gugusnya itu adalah dia memiliki satu gugus aldehyde atau gugus keton, sisanya adalah gugus hidroksi. Seperti itu. Baik, Pak. Mengerti. Oke, coba kita lanjutkan ya. Nah, jadi begitu ya untuk menosakkan rida ya, rikasannya. gitu. Jadi memang dan salah satu sifat atom karbon kiral ini dia memiliki rotasi optis teman-teman karena dia bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Nah, itu yang memiliki karbohidrat dengan senyawa karbon yang sebelumnya, yaitu asam karboksilat. Kalau asam karboksilat, dia tidak memiliki atom karbon kiral. Seperti itu. Bisa sih dikiralkan, cuman tidak selamanya senyawa asam karboksilat itu kiral. Nah, sedangkan karbohidrat dia pasti kiral. Gitu ya. Dan salah satu sifat karbon kiral ini dia mampu memutar bidang polarisasi cahaya. Nah, nanti itu ada kaitannya dengan rotasi optik. Seperti itu. Nah, nah ini ada gula D dan gula L. D itu singkatan dari dextro. Ya, atau kanan. Dan L itu disingkat levo ya. Atau kiri. Artinya, dia itu gula yang posisinya dan dia itu pemutarannya itu dextro. Artinya, dia memutar bidang polarisasi cahaya itu ke arah kanan gitu. Atau positif. ya, ke arah kanan berarti yang searah jarum jam kalau yang levo dia berarti berlawanan jarum jam. Seperti itu. Dan ini ditandai dengan gula normal atom karbon terakhir. Nah, misalnya ini glukosa ya. Atom karbonnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau hexosa ya. Nah, itu ditandai gula D atau gula L itu dari gugus OH terakhir. Yang kiral tentunya ya. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penentuan diadextro atau lepo itu ada di gula nomor atom karbon sebelum atom karbon terakhir. Kalau atom karbonnya 6 berarti ditentukan dari atom karbon 5. Ya kan OHnya ke kanan kan. Berarti disebut gula D. Kayak gitu. Nah, kalau ini kan 5 kan. Gitu. Ini kan arabinosa gula pentosa ya gula 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti D atau L ditentukan di atom karbon yang nomor 4. Nah, ini OHnya ke kanan disebut D. Arabinosa. Gitu. Nah, ini juga seperti itu. OHnya ada 4 ya. Eritrosa ya. 1, 2, 3, 4. Atau disebut gula gula 4 ya. Gula 4 itu berarti tetraosa. Kayak gitu ya. Nah, itu atom karbonnya dan L itu ditentukan dari atom karbon yang ketiga. Dan ini atom karbon yang kedua. Degraded. Degraded ini maksudnya apa sih? jadi kalau polisakarida dia dipecah ini kan jadinya monosakarida. Nah, kalau monosakarida dipecah nggak ada lagi kan. Nah, jadi dia atom karbonnya yang turun derajat. Misalnya ini atom karbonnya 6. Ketika dipecah jadi atom karbon 5. Maka di sini ada tulisan lepaslah karbon dioksida. Karena kan memang ini sebenarnya adalah komponen karbon dioksida nih. Ya gitu. Gula 6 dipecah jadi gula 5 pecahannya itu di nomor atas. Pecah jadilah arabinosa. Jadi glukosa jadi arabinosa eritrosa sama gliserosa. Nah, habis gliserosa udah nggak ada lagi. Kan minimal atom karbonnya 3. Nah, aduh sebelumnya keluarga ya teman-teman. Nih, jadi ini adalah silsila gula dan ini sudah diurutkan. Gitu loh. Karena nanti ada cara tata nama gula gitu ya atau monosakarida dan itu wajib teman-teman pahami gitu. Karena gula gula aldosa ini yang sering kita temukan untuk di ujikan ya untuk misalnya untuk ujian maupun untuk di industrial nantinya seperti itu ini udah urut nih seperti ini dimulai dari induk paling pertama gliserosa ya gliseral nomor 1 kan 1 jadi 2 2 jadi 4 4 jadi 8 seperti itu dan ini udah urutan semuanya teman-teman dan nggak boleh teman-teman ganti urutannya gitu loh kenapa nggak boleh diganti nah itu dari konfigurasi atom karbon kiralnya nah misalnya ini gliserosa nah itu kan atom karbon kiralnya cuma 1 ya 3 kurang 2 kan 1 yang ini nah OH-nya di kanan nah aturannya dia itu tuh kanan dulu ini kan ada dibagi 2 kan karena atom karbon kiralnya ada 2 kan gitu 2 pangkat N gitu berarti kan ini 2 kan apa sih atom karbonnya atom karbon kiralnya ada 2 berarti dia 2 kayak gitu nah ini yang kiri eritrosa yang kanan treosa nah ini nggak boleh kebalik ya gitu nggak boleh kebalik maksudnya jangan sampai ini dinamain eritrosa terus ini dinamain eritrosa nah makanya penting teman-teman untuk mencatat dan memahaminya gitu loh jadi kalau kita bilang gula 4 nomor 1 itu adalah eritrosa gitu gula 4 nomor 2 itu adalah treosa gitu nah dari mana ditentuin dari sini konfigurasi atom karbon kiralnya gitu jadi yang nomor 1 itu OH-nya di kanan semua gitu kalau ini ada OH-nya ke kiri nah ini nggak boleh dikiriin ya yang atom karbon penentuan dextro dan levot tadi yang ini nih dextro dan levot tadi dia tetap nggak boleh diubah yang diubah itu yang selain dia nah maka OH di kanan berarti ini adalah eritrosa OH di kiri berarti itu treosa dan nomor 1 cara nama ini adalah kanan-kiri gitu berarti kan 1-2 kanan-kiri kayak gitu ya di atom karbon kiral yang pertama kalau atom karbon kiral yang kedua itu sudah tidak saya pikirkan kalau teman-teman bingung boleh kita ulang ini nanti ya soalnya ini agak lumayan juga mempelajarinya seperti itu nah ini kan gula 4 terus turun derajat jadi gula 5 nah naik sorry gula 5 nah ini kan 2 nah kalau 2 dipecah jadi 4 kan 1-2-3-4 nah atom karbon kiralnya ada 3 1-2-3 1-2-3-6 ngurutinnya kalau yang kalau yang eee eee ininya yang pertama itu kanan kan gitu kanan-kanan-kanan gitu yang atom karbon pertama itu dia cara nomornya kanan-kiri kanan-kiri kayak gitu atom karbon yang kedua itu kanan-kanan kiri-kiri nah tuh gimana tuh ngingatnya kalau atom karbon pertama itu selang-seling kanan-kiri kanan-kiri kalau atom karbon yang kedua itu longkap 2 kanan-kanan kiri-kiri nah jadi itu udah urutan 1-2-3-4 gitu atom karbon yang pertama cara ngurutin 1-2-3-4-nya itu adalah kanan-kiri kanan-kiri atom karbon yang keduanya kanan-kanan kiri-kiri nah sampai sini ada yang bingung gak teman-teman bapak kalau D plus sama D minusnya itu ngaruhnya kemana ya pak oke nah kalau dia eee D itu lebih ke arah penanda bahwasannya dia adalah gula dextro atau gula kanan dari struktur karbohidratnya nah tapi kalau positif negatif ini kan ada ya kayak gula D-nya D tapi ini negatif ya bukan positif nah kalau negatif sama negatif ini itu adalah sifat alami dari gula tersebut bahwasannya kalau dia positif berarti dia memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan bukan ke kanan ya positif itu kayaknya searah jarum jam dan negatif itu berawanan arah jarum jam kayak gitu aja tapi tidak ada tapi gak selamanya D itu positif karena yang positif sama negatif ini adalah sifat alami contohnya ini dia D tapi positif kan silosa gitu sedangkan arabinosa D tapi dia negatif lebih karena situ teman-teman gak perlu hapalin sampai negatif positifnya sih teman-teman cukup tahu aja ada gula D dan gula L kalau penamaannya gak harus ditambahkan positif dan negatif karena negatif dan positif itu adalah sifat alami itu spesial tidak bisa ditentukan jadi namanya kayak ini aja D gliserosa D eritrosa D treosa D ribosa arabinosa desilosa delisosa kayak gitu ya oke pak terima kasih pak oke nah ini gula 5 ini juga urutan jadi gula nomor 1 itu ribosa gula nomor 2 itu arabinosa gula nomor 3 itu silosa dan gula nomor 4 itu silosa lisosa seperti itu kalau zaman dahulu saya kuliah sih ini saya hafal sih ini karena udah gak udah jarang sekali jadi saya juga harus baca kembali teman-teman nah terakhir gula 6 sebenarnya ada lagi sih gula 7 cuman yang sering keluar itu adalah gula 3 4 5 6 heksos saya tuh yang udah paling jelas banget kayak gitu nah kalau untuk gula 6 cara penomorannya itu gini saat ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 kan gula 8 kan gitu maka kalau begini atom karbon satunya kayak tadi kan kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri atom karbon duanya kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri kiri nah sama kan kayak tadi kan intinya atom karbon kedua itu kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri kiri kayak gitu terus atom karbon yang ketiga itu adalah kanan-kanan kanan-kanan, kiri-kiri kiri-kiri, nah sisanya pasti kanan semua, kan gitu, nah cara penentuannya, apakah dia alosa, altrosa glukosa, manosa, glukosa, idosa segalaktosa dan talosa itu teman-teman nomorin dulu dan ini nomor urutnya gak boleh salah ya jadi kan ini 1, 2 sorry, 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, dan itu identitas jadi kalau dibilang gula nomor 3 heksosa itu adalah glukosa, gula nomor 1 adalah alosa, gula nomor 7 adalah galaktosa, kayak gitu nah terus, misalnya ini bawahnya ini saya hapus saya hapus nih set, saya hapus terus, cara namainnya gimana seperti itu, kan bingung tuh cara namainnya gimana nah, cara namainnya itu lihat dari nomornya pokoknya teman-teman hanya tahu nomor aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau misalnya dia strukturnya seperti ini ya kita ambil contoh nomor 2, bentar saya coba copy dulu ya sebentar ya, saya coba copy dulu iya pak nah, ini kelihatan gak? kelihatan pak nah, ini ya contoh ya misalnya ada gula kayak gini nih terus kita gak tahu nih apa apaan nih namanya nih ya gak ketahuan kan namanya apaan nah pertama-tama yang kita lakukan adalah lihat jumlah atom karbonnya ada berapa berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kan? nah, berarti ini adalah atom karbon 6 nah, berarti kan kalau 6 itu adalah heksosa kan gitu nah, heksosa aduh, jelek banget tulisannya ini kan heksosa kan nah, anggap aja lah itu heksosa ya jelek banget tulisannya nah, terus habis heksosa heksosa ada berapa tadi? ada 8 kan? ada dari nomor 1 sampai 8 ya ada alosa nomor 2 altrosa nomor 3 glukosa nomor 4 manosa nomor 5 itu dosa iya kali ya nomor 5 itu oh, gulosa nomor 6 itu idosa nomor 7 galactosa nah, nomor 8 itu talosa kira-kira struktur ini punya siapa? kayak gitu nah tuh nah, yudah berarti kan jadi nanti cara ngurutinnya seperti ini dimulai dari kanan kalau kanan itu kan berarti 1 2 3 uh, susah banget coretnya bisa botex nggak ya 4 5 6 7 8 kan gulanya ada 8 kan dari bawah kan jadi kayak kanan-kanan 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 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artinya semua kalau yang ini cara nomornya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah kalau dia kanan yang nomor yang ini naik ke atas nih ya naik ke atas ini kan gula nomor 5 ya kan terus nomor 4 nya itu kanan-kiri 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 gitu ya kanan-kanan 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 kiri-kiri kiri-kiri kayak gitu kan ya berarti kan kalau kanannya 4 berarti kan 1, 2, 3, 4 set ya kan gitu nah terus yang atasnya cari namanya adalah kanan-kanan kiri-kiri kanan-kanan kiri-kiri nah berarti itu kanan-kanan 1, 2 kiri-kirinya gak masuk dong kiri-kirinya gak ada kan kanan-kanan kiri-kiri 3, 4 kanan-kanan kan 6, 8 kan gitu terus ada satu lagi yang ini kalau ini kan yang atom karbon yang pertama ini kan kanan-kiri 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 berarti kan 1, 2 1, 3 nah gitu jadi kanan itu pasti 1 kiri itu 2 berarti gak kita tuliskan eh sorry ini kiri ya maaf-maaf sorry ya saya ulang ya berarti kan kalau kanan kan 1 kiri 2 kanan lagi 3 kiri 4 gitu jadi dia itu muter-muter nah kena ini kiri berarti kiri itu dimulai dari 2 kan dengan 1 kanan 1 kanan 2 kiri 3 kanan 4 kiri dan gue usah diserusin lagi sih nah berarti ini gula nomor urut berapa nah ini adalah gula nomor urut 2 nah apa tadi gula gula nomor urut 2 nah gula nomor urut 2 berarti namanya adalah altrosan begitu teman-teman nih saya ulang ya mana tau butuh penjelasan lagi nah jadi pertama-tama yang harus dihitung adalah jumlah atom karbonnya atom karbonnya ada berapa? ada 6 1 2 3 4 5 6 berarti ini adalah gula gula heksosa gula heksosa kalau 6 berarti kan atom karbon kiralnya itu ada 4 kan kayak gitu 4 gitu 4 kali 2 8 kayak gitu kan berarti kan ada akan ada 8 nama nih dari alosa sampai galactosa nah teman-teman tentuin tuh mau gula mau namanya ini apa nih struktur ini ini namanya apa gak tau kan nah cara taunya adalah dari sini kayak saya bilang tadi atom karbon kiral yang paling ujung nomor 5 nomor 5 itu penomorannya adalah tadi kan kanan-kanan 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 sampai 8 tulis tuh kalau berarti kan semuanya sama tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 nah yang memang akan kegambar sih loh yang mana lalu naik ke atas yang ke atas itu kan kanannya 4 kali kan kanan-kanan kanan-kanan kiri-kiri kiri-kiri nah berarti kan kalau ini kanan kan berarti kan gula nomor kanan itu ada di nomor urut 1 2 3 4 1 2 3 4 kanan-kanan kanan-kanan 5 6 7 8 kiri-kiri kiri-kiri lanjut ke atasnya atom karbon berikutnya ke atasnya itu kan jadi bagi 2 kanan-kanan kiri-kiri kanan-kanan kiri-kiri artinya kanan-kanan 1 2 kiri-kiri 3 4 kanan-kanan 5 kanan sorry nih bukan 6 8 ya itu harusnya 1 2 3 4 5 6 sorry 5 6 ya kanan-kanan kanan-kanan 1 2 kiri-kiri 3 4 kanan-kanan 5 6 kiri-kiri 7 8 nah berarti konfigurasi yang ini berada di nomor urut 1 2 5 6 seperti itu kan terus yang terakhir itu adalah selang 1 kanan-kiri 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 artinya kanan 1 kiri 2 kanan 3 kiri 4 kanan 5 kiri 6 kanan 7 kiri 8 kayak gitu nah ini kiri kan berarti kiri itu ada di 2 4 6 8 kayak gitu nah pilihlah yang paling banyak nomornya ya jadi nomor 2 yang udah kembar semua ini 2 maka gula nomor urut 2 di karbonhexosa itu adalah altrosa seperti itu teman-teman ada yang mau ditanyakan bapak bapak dulu ada itu gak pak cara menafalin gulanya gitu dulu tuh sih ada sih ngeringkasnya cara ringkas bukan cara ngeringkasnya sih cuman kayak kayak kita namain ini priode unsur misalnya golongan 1 itu apa sih hari libur naik kuda gitu-gitu kan kayak gitu ada sebenarnya cuman saya lupa gitu kalau saya dulu memang ngapalinnya tuh bener-bener dihapalin jadi gak pakai cara cepat mungkin nanti kalau ada cara cepatnya akan saya share nanti lewat Pak Imam ya kayak gitu kayaknya sih ada nomor urutnya atau teman-teman buat singkatan sendiri juga gak apa-apa sebenarnya kayak gitu jadi kayak teman-teman singkat aja terus teman-teman tahu sendiri karena memang gak ada cara lain dan dia tuh harus urutan gitu misalnya gula nomor 4 4 itu kan cuman 2 tuh eritrosa sama treosa kayak gini seperti gambar saya share dulu ya jadi kayak mana sih ini layarnya nih seperti ini nah kok dia gak muncul sih nih kelihatan kan ya nah ngapalinnya tuh sebenarnya bisa teman-teman buat singkatan ya singkatan ini urutannya apa tapi kalau aku memang dulu tuh ngapalinnya tuh bener-bener agak agak kasar jadi aku ngapalin semuanya jadi aku kayak gini misalnya nih ya teman-teman cek ya bener-bener atau salah yang saya iniin misalnya gula gula nomor 4 itu apa sih 4 itu nomor 1 eritrosa nomor 2 treosa gula 5 kan tadi ada 4 ya saya hapalin ribosa arabinosa silosa lisosa nah gula nomor 6 saya hapalin dari awal alosa altrosa glukosa manosa kayak gitu terus nomor 5 nya apa saya juga lupa nomor 5 nya itu adalah gulosa 6 idosa 7 galactosa dan 8 itu talosa nah kalau dulu kemarin itu memang saya ngapalin cuman teman-teman bisa buat singkatan masing-masing yang teman-teman nyaman tapi dia sesuai urutan karena urutan ini yang kita perlu tahu lah kalau misalnya kita tahu kita bisa buat snip yang saya coret-coret tadi tapi teman-teman juga gak tahu apaan ya nomor 4 rumit juga kita kan gitu kayak gitu ya iya pak pokoknya sih pak nanti kalau misalnya teman-teman punya singkatan yang penting sih buatlah saat-saatkan yang teman-teman itu nyaman gak gitu entah mau teman-teman hapalin satu-satu kayak saya tapi resikonya itu pasti short time memory ya pasti lambat banget saya aja kalau yang gula nomor 6 lupa-lupa tuh si nomor 5 masih gulosa kayak gitu lupa-lupa terus kayak gitu ya nah kita lanjut lagi kita lanjut lagi misalnya ini kan eritrosa treosa kayak gitu nah ini mau ngapain sih sebenarnya kayak gitu ini sih sudah saya jelasin yang tadi ya jadi udah gak usah peduliin nah cuman ini kayak bisa ada istilah meso meso itu sebenarnya cuman titik tengahnya aja sih kayak gitu gak gak terlalu ini sih gak terlalu diperlukan kayak gitu nah ini juga gula-gula ini juga bisa diubah jadi pertama nih ini kan ada gula eritrosa tapi gugus alkoholnya diganti jadi bromo-bromo berarti paling tuh bisa diiniin kan eritrosa treosa tapi ini gak terlalu ini sih gitu intinya sih gugusnya bisa diganti tapi kita tidak usah fokus ke sana nah terus ada istilah epimer epi gitu itu tuh kayak gula yang jadi kan ini kan sebenarnya namanya isomer ya jadi yang tadi itu yang tadi gula nomor 6 misalnya aldosa alosa itu namanya gula isomer isomer itu kan banyak kan dulu belajar ya isomer itu adalah isomer gitu yaitu rumus molekulnya sama tapi strukturnya itu berbeda misalnya isomer rangka gitu isomer rangka terus ada namanya isomer posisi terus yang terakhir itu ada namanya isomer optik nah semua gula-gula itu namanya isomer optis ya isomer optis gitu nah salah satunya ada epimer kayak gitu epimer itu misalnya manosa sama glukosa dia hanya beda satu doang sisanya sama kan ini gula atom karbon tiganya kiri-kiri empat kanan lima kanan yang nomor duanya yang satu kiri yang satu kanan nah ini disebut manosa adalah epimernya glukosa kayak gitu glukosa juga epimernya terhadap gelaktosa jadi sebenarnya mereka saling epimer juga sih kayak gitu sebentar ya teman-teman sebentar iya pak nah terus ini sih intinya epimer itu adalah strukturnya itu hampir sama semua kecuali satu doang yang beda berarti manosa sama glukosa kan beda satu kan terus glukosa sama galaktosa beda satu yaitu disininya kayak gitu kan yang lainnya sama semua nih kanan kiri yang satu kanan yang satu kiri yang ini kanan-kanan gitu aja sih cuman gak perlu dihapalin juga sih apakah siapa epimer karbon 2 manusal waduh rumit banget hidup ini ya lanjut struktur siklik nah jadi gini tadi kita sudah mempelajari nama nama terus jenis-jenisnya terus sekarang struktur nah jadi struktur glukosa itu ada banyak teman-teman struktur gula itu ada yang struktur rantai lurus nih kan struktur rantai lurus namanya kita sebut struktur fissure nah struktur fissure ini bisa berubah menjadi struktur lingkaran atau struktur siklik nah struktur siklik disebut dengan struktur haward kayak gini struktur haward nih struktur lurus ini struktur haward nah tapi kalau untuk menggambarkan rotasi optiknya atau ruangannya itu adalah nama disebut struktur kursi kayak gitu jadi dia ada aksial ada ekuatorial kayak gitu ya nah terus sebenarnya kan kalau yang kita pelajarin tadi kan itu struktur fissure sebenarnya ada langkah tersendiri mengubah struktur fissure menjadi struktur hawardnya seperti itu jadi jadi atas bawah atas bawahnya ini juga gak boleh salah sih sebenarnya misalnya ini ini siapa ini ya saya lihat lagi dong oh kiri ini ya glukosa ya bener misalnya struktur glukosa nih ya struktur glukosa nah struktur glukosa itu tuh kalau dia seperti ini strukturnya dia bisa dirubah menjadi struktur kursinya nah tuh lumit kan kalau saya sih cara ngapalinya kalau di fissure-nya atau di struktur lurusnya itu kanan maka di haward itu bakal menjadi bawah kayak gitu ini kan kayak gini urutannya nih 6 5 4 3 2 1 ini kan 6 5 4 3 2 1 nah kalau dia dulunya kanan gitu maka ini gak kelihatan ya maka dia itu oh hanya di kanan maka di haward itu nanti oh hanya di di bawah cuman cuman apa sih yang membedakan antara struktur fissure dan struktur haward kayak gitu nah kalau struktur fissure itu dia itu rantai lurus nih gugusnya masih aldehyde kalau dia sudah rantai tertutup nanti aldehyde-nya hilang lihat nih gak ada gugus aldehyde jadi gugus aldehyde dia itu berikatan sama gugus nomor 5 oh hanya membentuk suatu namanya hemiacetal kayak gitu nih gugus ini nih O O rantai O ini O seperti ini tuh namanya gugus hemiacetal artinya apa gugus aldehyde yang dia itu semi nah namanya semi berarti kan hemi ya hemiacetal kayak gitu tuh kayak gini nih makanya gula nomor 5 O nya kan ini itu berikatan sama atom karbon nomor 1 nih jadi gugus nomor 1 berikatan sama gugus nomor 5 membentuk suatu cincin cincin O tuh yaudah sama kayak tadi pertama dia jadi cincin kan terus yang kanan divisor bakal menjadi bawah di Howard contoh nomor 4 4 kan kanan kan pas divisor jadi di Howard jadi bawah ini kiri nomor 3 dia jadi atas nomor 2 itu kanan jadi bawah kayak gitu terus yang nomor 1 yang nomor 1 kan aldehit ya terus kok dia ada atas sama bawah sih nah itu nanti masuk lah yang disebut dengan gula alfa dan gula beta kayak gitu kalau dia atas dia itu namanya gula beta kalau dia bawah dia disebut gula gula alfa gitu nah maka teman-teman pernah dengarkan gula alfa itu contohnya alfa glukosa terus ada beta glukosa nah kalau alfa glukosa dia itu adalah unit penyusun untuk gula-gula seperti maltosa atau amilem gitu sedangkan kalau gula beta beta glukosa itu pasti dia untuk penyusun selosa selosa itu kan beta glukosa makanya selosa itu gak bisa dimakan karena enzim kita itu hanya ada enzim alfa kita gak punya enzim beta enzim beta itu cuma dipunyai oleh hewan-hewan luminansia makanya manusia gak bisa makan rumput kayak gitu karena penyusunnya itu adalah beta glukosa nah balik lagi ke yang tadi intermeso saja jadi ini struktur visertnya yang kanan di visert bakal menjadi bawah di Howard seperti itu terus siapaan nih struktur struktur kursi chair for konformasi konformasi kursi nah itu itu sama aja sih kayak Howard kayak gitu bedanya cuman tulisannya doang kayak ini nih kanan bawah eh atas bawah atas bawah atas bawah cuman dia atasnya itu gak kaku gitu loh ya kan atas bawah ini nih atas ya temen-temen bukan bawah ya karena dia ke atas gitu atas cuman agak miring aja kayak kursi gitu loh kalau ini bawah ini atas sama aja lihat nih nih ini keempat nih bawah kan ini juga bawah ini atas ini atas ini bawah ini bawah kayak gitu ada yang ingin ditanyakan temen-temen Bapak untuk yang di struktur kursi tadi yang Bapak bilang aksial sama kursial ya Pak ekwatorial aksial itu apa ya Pak mantap ya itu apa ya apa sih gitu loh itu adalah itu adalah struktur geometris buatannya dia ada temen-temen tau bumi kan bumi bumi itu kan ada apa ada bidang ekwator sama bidang aksial kayak gitu kalau temen-temen pernah denger ya gitu nah kalau begini struktur ekwator itu adalah struktur yang dia itu patah-patah ini ekwator 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 nah ini ekwator nah ini struktur patah-patah ini juga ekwator yang jadi kalau dia digambar dia itu tuh gambar kursinya itu patah-patah sedangkan aksial itu yang tegak lurus satu dua tiga nah tegak lurus kayak gitu nah itu tuh ngapain sih gitu loh ekwator dan aksial itu itu lebih ke arah kedinamisan dari struktur gula bahwasannya struktur gula itu yang paling stabil itu adalah gula ekwator gitu yang semua gugusnya itu gugus hidroksinya itu berada di gugus ekwator atau gula beta makanya gula yang paling stabil itu adalah gula beta-glukosa karena semua gugus OH-nya itu berada di bidang ekwator kayak gitu yang ini nih nah namanya disebut beta-glukosa makanya karena gugus beta-glukosa itu paling stabil kita gak bisa dihancurin kecuali kita punya enzim seperti ruminansia lebih ke arah sana sih sebenarnya kestabilan gula intinya kalau gula itu berada di seluruh gugusnya berada di bidang ekwator berarti dia stabil kalau dia tidak berada dalam bidang ekwator berarti dia kurang stabil lebih ke arah sana sih sifat kimia doang itu kayak gitu ya iya pak jadi pokoknya yang teman-teman pelajarin kalau dia dia kan ada yang patah-patah gitu jadi pada saat buatnya itu sebentar ya saya copy dulu misalnya ya seperti ini kelihatan ya nah itu sebelum dinomorin OH-OH-nya sama H-H-nya buat dulu kursinya aja teman-teman gitu dibuat kursinya dulu aja kayak gitu jadi kayak diposisikan misalnya ini satu cara posisinya satu dua tiga empat lima lima enam kayak gini dia terus teman-teman tarik garis aja set gitu ditarik garis garis kursi kayak gini gambarnya terus nah kayak gitu jadi jadi kursinya itu bisa digambarin ini sorry gambar saya jelek banget ya bentar ya gambarnya jelek banget bentar jadi kayak misalnya ini satu dua ini juga sejajar tiga empat disininya ada lima disini sejajar dengan itu ya lima sama ini ada enam jadi teman-teman garis lah nih satu dua tiga empat lima enam jadi ini pasti dimiliki oleh O kayak gitu kan kayak gitu nah baru sisanya teman-teman patah-patahin yang patah-patah dulu aja dia memang patah-patahnya agak beda posisi sih kadang ada atas-bawah ini kan atas memang dia selang-seling sih naik kayak gitu nah inilah bidang ekuator terus nanti bidang aksialnya berarti dia yang tegak lurus ke atas terus ini ke bawah kayak gitu sih teman-teman jadi jadi teman-teman buat dulu ya yang kayak seperti saya buat tadi terus baru teman-teman isi OH-nya di atas apa di bawah dan itu dari lewat struktur visernya kanan pada visernya sama dengan bawah pada howard atau bawah pada kursi sama aja gak ada beda jadi ee jadi ee ringkasannya itu gula itu dia bisa dalam bentuk rantai lurus atau bisa dalam bentuk rantai tertutup nah yang yang ada di alam ini umumnya adalah rantai tertutup gitu makanya glukosa itu sering disebut dengan glukopiranosa kayak gitu kenapa piranosa karena kan yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman mungkin pernah dengar istilah kuran sama piran kali ya jadi jadi dulu tuh saya gak tau apakah sudah dipelajari ada namanya gugus siklik heterosiklik gitu artinya dia bukan karbon gugus sikliknya tapi gugus fungsi lain misalnya oksigen kalau oksigen itu kan ada piran ada furan gitu nah mungkin kalau teman-teman pernah dengar juga kayak tetrahidrofuran gitu kayak gitu nah jadi balik lagi ke materi nah ini kalau ini gugus 6 ini kan 6 ya O terus ada 6 1,2,3,4,5,6 O nya ada 6 atom yang salah satu atomnya itu oksigen sisanya adalah atom karbon itu sering kita sebut dengan piran kalau atom 5 disebut dengan furan maka ini adalah struktur piran maka namanya adalah glukopiranosa jadi teman-teman boleh sebut dia glukosa atau glukopiranosa pertanyaannya pak mungkin gak ada namanya glukopiranosa ada glukopiranosa itu ada tapi di alam itu jumlahnya kurang dari 1% jadi stabilnya glukosa itu dalam bentuk pirannya pirannya ini 100% terus alfanya itu sekitar bisa yang paling banyak itu sekitar 36% terus yang betanya 64% pak tau dari mana angka-angka presentase itu nah itu alamiahnya nah itu bisa teman-teman cari di luar materi ini bahwasannya gula itu tuh secara alaminya itu bisa berbentuk beta atau berbentuk alfa dan dia tuh ada rasionya gitu seperti itu ya terus nah ini struktur furanosa nah kalau tadi kan piran piran itu memang yang paling terkenal ya glukosa glukopiranosa kayak gitu nah kalau furannya itu contohnya fructosa fructosa itu alamiahnya di alam ini berbentuk furanosa seperti ini sama aja kanan pada kanan pada viser sama dengan bawa pada Howard kayak gitu dan ini gak ada struktur kursinya sih dia tidak punya struktur kursi kayak gitu jadi misalnya ini gugus ketonnya tuh bereaksi sama gugus nomor 5 kan dia keikat tuh kan kan jadi furan kan 1 1 2 3 4 5 kayak gitu dia jadi furan kayak gitu gitu aja sih gak ada gak ada yang spesial Pak ya kenapa gak ada kursinya Pak karena gugus kursi itu tuh ideal untuk atom karbon 6 yang dia rantainya ada 6 kayak tadi ini kan 6 kan yang ini ini kan 6 kan 1 2 3 4 5 6 kalau furan gak ada gugus dimensional kursinya belum dibuatkan sama sama ilmuannya sih memang gak ada gak diperlukan juga kayak gitu karena jadi kalau gugus 5 tidak ada ekuator dan aksial kayak gitu maksudnya oh iya terima kasih Pak iya terus ano mer buh banyak banget sih lagi namanya tadi ada ip mer ya mau nanya yang ini Pak yang D sama L Pak oh iya gimana gimana itu katanya yang searah jarum jam sama itu itu gimana Pak orang ngerti saya sorry saya ralat ya jadi memang disini dia bilang nih yang ini ya gula D dan L dextro rotari tapi dia itu untuk positifnya itu tidak dijentuhkan dari D dan L nya D nya itu kayak dextro kanan putaran kanan dari atom karbon terakhir nomor 5 ini kan dextro kan kanan lebih kira situ kan rotari kanan putaran kanan putaran kanannya itu gimana Pak ini nih struktur nomor 5 ini kanan kan di kanan kalau dia L berarti OH nya di kiri gitu doang sebenarnya oh hidroksinya Pak iya hidroksinya hidroksinya di atom karbon kiral terakhir oh berarti di sebelah kanan gitu ya Pak iya gitu aja tapi kalau L tuh berarti di kiri OH nya di kiri berarti OH C baru eh karbon baru si H nya itu iya berarti ini yang awalnya kanan kan jadinya kiri kayak gitu nah kalau dia jadi kiri tapi sih biasa aja sih enggak kayak gitu ya dia tuh harus dikiriin semua maksudnya kayak cermin gitu jadi D sama L tuh gula cermin jadi kalau misalnya kayak gini nih eritrosa D eritrosa kanan gini pas dia dicerminkan jadi kan OH nomor ininya kan ke kiri ya iya Pak ini kan juga ke kiri kan karena kan cermin kan nah itu disebut dengan L eritrosa kayak gitu baik Pak terima kasih oke ya gimana apa dong Pak kalau misalkan cuma dicerminin bedanya itu ini jadi kalau dalam isomer ya gula gula L itu tuh tidak ada di alam jadi memang ada itu adalah gula D maka semua yang digambarkan di keluarga Aldosa ini adalah D semua kan iya iya karena itu karena gula L itu tuh ada kayak mungkin sintesis atau gimana jadi dia diproyeksikan jadi ada L tapi pada kenyataannya gula L itu tuh gak ada dia itu adanya tuh hanya untuk pelengkap ini bahwasannya kan namanya isomet optis gitu kan isomet optis itu kan 2 pangkat N gitu kalau dia kayak ini nih ini kan atom kilanya ada 4 ini kan ya iya Pak nah 2 pangkat 4 itu berapa 16 kan iya nah 16 itu 8 nya itu adalah gula D 8 nya lagi gula L lebih ke arah sana jadi kayak cuma teoritis doang gitu jadi 8D 8L totalnya 16 kayak gitu jadi cara ngitungnya gini kan dia 2 pangkat N dengan N adalah jumlah atom karbon kiral kayak gini nih atom karbon kiralnya 1 2 pangkat 1 berapa 2 kan iya Pak 2 itu terdiri dari apa 1 gula D gliserosa 1 gula L gliserosa gitu tapi gula L itu gak ada gitu maksudnya secara kenyataan dia tidak ada dia itu hanya ada untuk teori isomet optis buatannya yang namanya isomet optis itu adalah 2 pangkat N gitu lebih ke arah teori doang sebenarnya nah sama nih kayak atom karbon 4 kiralnya kan 2 berarti kan 2 pangkat 2 sama dengan berapa 4 4 itu apa sih 4 itu adalah terdiri dari 2D dan 2L berarti ada 2D untuk eritrosa dan treosa dan ada 2L untuk eritrosa dan treosa gitu cuman pada kenyataannya yang ada di alam itu cuman gula D doang dan gak semua gula ini ada di alam contoh ya langsung aja dia konkret gula 6 itu yang ada di alam itu cuman ada glukosa sama galactosa terus aluasa aktrosa ini siapa sih ya itu cuman dinamain doang temen-temen biar bisa dinamain gitu hanya untuk pelajaran doang tapi kalau untuk prakteknya yang di alamnya muncul itu hanya ada glukosa dan galactosa ini bisa dibentuk tapi melalui reaksi kimia kayak gitu sama kayak gula nomor 5 gula nomor 5 itu yang ada di alam itu hanya ada ribosa sama arabinosa silakan silosa sama lisosa ini sintesis pernah pernah ini gak makan permensilitol pernah nah itu sintesis dari silosa kayak gitu kayak gitu-gitu oh iya pak sama ini kayak ini nih yang ada ini cuman eritrosa tuh mirip-mirip ya tuh kayak eritrosit kayak gitu-nya eritrosa kayak gitu ini gliserosa gitu lebih karena teoretik doang sih temen-temen cuman kan kita kan lagi kuliah gak mungkin saya hanya gak ngasih teorinya langsung prakteknya nanti bingung nanti kalau ujiannya terus gimana dong kan yang di alam gak ada altrosa ngapain kita namain altrosa kayak gitu gitu ya iya pak jadi untuk D sama L itu hanya untuk gula atom karbon terakhir yang kiral kalau kanan D kalau kiri L cuman tuh ini kita tidak namain L karena L itu adalah proyeksi dari D gak boleh L ini kiri tapi ininya tetap gitu gak ada yang namanya L-altrosa itu semuanya ini dibalik gitu dicerminin dicerminin jadi yang tadinya kiri jadi kanan yang kanan jadi kiri kayak gitu dan itu pasti jadi L-altrosa lanjut ya iya pak nah ini lanjut untuk Anomer tadi kalau kita dengar istilah Epimer nah sekarang kita mengenal istilah Anomer Anomer itu apa sih Anomer itu adalah yang saya sebutin Alpha dan Beta di gugus atom karbon nomor satu yang ini yang ini ya jangan ke atas nih ya kalau ke atas kan Beta kalau ke bawah kan Alpha nah itu kalau disini kan gak ada ini kan gugusnya aldehit pas dia diputar jadi rantai tertutup tiba-tiba dia jadi OH kan nah gugusnya yang tadi ini yang tadinya dia ada ada dua pangkat N16 gitu kan ya nah masing-masing dari mereka memiliki gugus Alpha dan gugus Beta nya kayak gitu nah maka totalnya bisa jadi 32 banyak banget kan kayak gitu cuman sih biasanya ini hanya untuk glukosa doang sih grup gula Alpha sama gula Beta nah jadi kayak ini kalau dia di bawah dia disebut gula Alpha nih nih ada tulisan ini Alpha kalau dia ke atas jadi gula Beta kayak gitu dan Alpha dan Beta ini adalah suatu reaksi kesetimbangan jadi gak selamanya dia jadi Beta dan gak selamanya dia jadi Alpha yang tadi saya bilang ada 36 banding 64 nih tau dari mana saya 36 64 itu alamiahnya nanti temen-temen bisa cari di Google gitu ya 36 sama 64 cuman dia ini di alam kalau dia dalam monomer dia itu kesetimbangan kiri kanan jadi gak selamanya dia kayak gini dan gak selamanya dia kayak gini tapi setimbang kecuali dia sudah jadi polimer kalau polimer keikat dia gak bisa digerakin ini kan karena dia monomer kesetimbangan tapi ketika dia jadi polimer dia akan selalu tetap contoh selosa selosa itu kan isinya Beta glukosa itu tuh gak bisa jadi Alpha namanya keikat kayak gitu kan udah diikat kayak gitu ya lebih ke arah situ aja sih dia menjelaskan bahwasannya glukosa itu terdiri dari Alpha dan Beta dimana Alpha dan Beta itu merupakan reaksi kesetimbangan kayak gitu nah terus ada istilah muta rotasi nah muta rotasi artinya sama kayak tadi sebenernya Alpha dan Beta gitu loh kalau Alpha rotasinya berapa terus pas dia jadi Beta rotasinya berapa jadi dia kayak beda nilai contoh nih Alpha Alpha glukosa dia itu dia itu sudutnya 100 rotasi optiknya itu 112,2 derajat kalau dia jadi Beta dia itu dia pemutarannya itu rotasinya adalah 18,7 tapi teman-teman tidak perlu hafalkan angka ini terus glukosa disebut juga dengan dextrosa ya jadi kalau teman-teman nanti di laboratorium terus mau beli reagen glukosa terus gak nemu jangan kaget ya karena sering di lapangan disebut dengan dextrosa kayak gitu gitu ya terus untuk epimerasi ini cuman ini doang sih busanya glukosa pun kalau dia direaksikan dengan suatu basa kuat apa segala macem dia bisa berubah jadi manosa intinya sih gugus ininya OH nomor 2 nya itu bisa pindah-pindah kiri kanan kalau yang bawahnya ini yang 3,4,5 itu gak bisa pindah-pindah karena yang paling mudah dia ditarik itu yang dia dekat sama gugus aldehitnya gitu aja sih gak terlalu ini nah terus ada istilah rearrangement enediol kayak gitu enediol itu maksudnya apa sih dia gugus alkena dan alkohol gitu alkena dan alkohol ini ini apa sih maksudnya rearrangement ini jadi gini teman-teman kalau glukosa itu bisa dia menjadi fructosa dalam keadaan tertentu gitu jadi kayak kayak apa sih namanya kayak perubahan aja sih perubahan konformasi bosanya kan kalau gula 6 itu kan kayak yang kita di keluarga aldosa tadi itu kan cuman sorry cuman ngomongin yang aldosa terus ketosanya mana pak gitu ketosanya yang cuman terkenal cuman fructosa sih sama ribulosa jadi bisa ada L nya sih kalau D nya itu ribosa kalau gula ketosanya itu disebut ribulosa kayak gitu terus silosa silulosa kayak gitu nah lanjut nah enendiol ini hanya memperajari bahwasannya gula fructosa itu kan gula keton nah gula keton itu tuh sebenarnya kalau teman-teman kita kemarin belajar asam karboksilat kan gugus aldehyde bisa dioksidasi menjadi asam karboksilat bener gak iya pak iya kan yang alkohol dioksidasi menjadi aldehyde aldehyde dioksidasi menjadi asam karboksilat nah artinya apa artinya semua gula-gula itu dia memiliki sifat produksi maka sering kita dengar istilah gula produksi kayak gitu nah re-arrangement enendiol ini hanya berlaku untuk gugus ketosa ngapain sih ya dia mau ngapain sih intinya dia mau bilang apa re-arrangement enendiol itu adalah dia ingin bilang bahwasannya fructosa itu bisa menjadi gula produksi dengan proses kimia re-arrangement enendiol karena teorinya yang bisa mereduksi itu adalah aldehyde aldehyde mereduksi sesuatu dan dia teroksidasi menjadi asam karboksilat kalau gugus keton kan gak bisa mereduksi karena dia gak bisa jadi asam karboksilat kan gitu kan nah ini adalah cerita untuk menggambarkan kenapa fructosa itu bisa disebut sebagai gula pereduksi padahal gugusnya itu keton artinya dia bisa di-arrangement perubahan gugus fructosa menjadi gugus glukosa atau gugus keton menjadi gugus aldehyde kayak gitu itu aja sih untuk mekanismenya tidak perlu dihapalkan kayak gitu ya jadi kalau misalkan ada yang nanya kenapa fructosa itu sebagai gula pereduksi atau jelaskan 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 mengapa gula fructosa bisa menjadi gula pereduksi padahal gugusnya itu gugus keton bukan gugus aldehyde nah inilah jawabannya bosannya dia bisa di-arrangement dengan cara gugus ketonnya ini dia itu di- di-hidrolisis dengan adanya air adanya OH ada dalam basah kuat jadi fructosa kita larutkan dalam suatu basah kuat OH-min ini akan menarik gugus hidrogen satu gitu kan hidrogen yang ini ya satu dia tarik tuh tarik nah terus ininya kan kosong nih kan O-min kan jadinya nah ini nanti gugus oksigennya pindah gitu intinya sih kayak gitu sih kalau mekanismenya sih gak perlu terlalu di-iniin lah ya di- dipahami banget-banget karena bukan itu fokusnya fokusnya adalah teman-teman tahu berurutannya gugus fructosa gula fructosa itu bisa menjadi gula pereduksi dengan mekanisme re-arrangement enandiol kayak gitu ada yang mau ditanyakan jelas pak jelas ya terima kasih nah ini yang tadi nih saya bilang nih reduksi gula sederhana jadi gula itu bisa direduksi bisa dioksidasi dan dia bisa direduksi kalau dia direduksi aldehitnya berubah jadi alkotong nah maka glukosa bisa direduksi menjadi glusitol atau sering kita dengar dengan sebutan sorbitol sorbitol kalau di di pabrik-pabrik mah pabrik-pabrik mah gak tahu glusitol itu apaan mereka tahunya sorbitol kayak gitu ya itu aja sih nah sekilas kita sudah berkenalan dengan karbohidrat terus kita tahu karbohidrat itu ada banyak gitu ada yang mono disama poli terus karbohidrat itu gugusnya ada dua ada gugus aldehit dan gugus ketol terus kita udah belajar tadi cara namainnya nanti saya berharap teman-teman juga latihan ya ini di rumah masing-masing biar-biar makin mahir ya kayak gitu kita tahu bahwa saja gula itu ada struktur sampai lurus sama rantai tertutup nah sekarang kita belajar reaksi-reaksinya nah sebenarnya reaksi-reaksi gula itu sama seperti yang teman-teman pelajarin di senyawa karbon aldehit jadi semua reaksi yang berlaku di aldehit itu akan berlaku di gula monosakarida semua reaksi aldehit contoh oksidasi ya gitu nah aldehit bisa dioksidasi menjadi asam karboksilat dengan reagen aquabrom aquabromin gitu aquabrom kita sebut aquabrom itu akan mau oksidasi gugus aldehit menjadi gugus asam karboksilat nah kalau namanya itu glukosa ketika dia menjadi dioksidasi dengan aquabrom dia menjadi asam glukonat gitu atau asam aldonat aldonic acid asam glukonat kayak gitu nah itu yang pertama oksidasi menggunakan aquabromin kayak gitu aquabrom kedua oksidasi dengan asam nitrat encer kayak gitu diluted nitric acid nah kalau dia reagenya menggunakan asam nitrat dia akan mengubah gugus aldehit dan gugus OH di akhir nih ini kan glukosa nih ada gugus aldehit dan ada gugus alkohol kan itu dia oksidasinya menyeluruh atas dan bawah nah ini disebut dengan asam aldarat nah jadi gini untuk oksidasi dan ada yang terakhir sih satu oksidasi yang itu yang aldehitnya gak dioksidasi cuma bawahnya doksidasi itu disebut dengan asam glukoronat kayak gitu ya itu untuk komponen pembentukan asam urat kayak gitu asam glukoronat jadi oksidasinya ada dua dan teman-teman jangan sampai terbalik ya kalau aquabrom dia mau oksidasi yang atas kalau dia pakai asam nitrat dia mau oksidasi atas dan bawah gitu cara penamaannya kalau dia glukosa di oksidasi dengan aquabrom jadi asam glukonat kalau menggunakan asam nitrat dia menjadi asam glukoronat kayak gitu terus proyeksi tolens nah proyeksi tolens itu sama aja sih kayak tadi gitu dia itu intinya itu dia meneduksi gugus tolens kayak gitu dengan cara dia yang teroksidasi tolens itu kan isinya itu kan ag kan perak kayak gitu makanya ciri-cirinya tuh kalau gula pereduksi direksikan sama reagen tolens dia akan membentuk cincin perak kayak gitu atau cermin perak yang sering bilang juga sih intinya sih ini kalau tadi kan bisa pakai aquabrom menjadi asam glukonat terus pakai reaksi tolen reagen tolens dia juga bisa menjadi asam glukonat gitu ini dia intinya agiamonia reagen tolens itu ketika dia mengoksidasi gugus aldehitnya menjadi asam perboxilat nanti terbentuklah mendapan perak atau sering disebut dengan cincin perak kayak gitu karena dia memusuk cincin sih atau cermin kalau gula non-produksi gak bisa kecuali fructosa ya kalau fructosa dia bisa karena dia bisa membentuk reagen tolens enandiol kayak gitu gak bisa apa pak kalau gula non-produksi itu yang dia bukan gugusnya aldehit gugus keton kan gak bisa kan keton kan gak bisa dioksidasi jadi asam perboxilat kan ya iya jadi gula-gula non-produksi itu yang gula-gula gugus keton kecuali fructosa karena fructosa itu dia kan monosakarida dan dia bisa melakukan rearrangement enandiol tadi loh yang dia bisa jadi glukosa maka dia bisa mereduksi kayak gitu oke pak makasih pak ya nah terus reaksi berikutnya adalah membentuk glikosida nah ini adalah reaksi gula dengan senyawa lain maka ini ikatan yang OH yang ini nih OH alpha atau H beta tadi dia bereaksi dengan sesuatu zat yang dia nanti akan membentuk namanya ikatan ether atau ikatan alkoksi atau sering kita sebut dengan glikosida kayak gitu ya itu aja sih nah ini contoh pembentukan ether kan dulu kan sempat kalau yang udah belajar kimia organik ether kan ada reaksi Williamson ya gitu untuk buat ether nah ini contoh aja bahwasannya pun bisa berlaku juga sintesis ether gula jadi ether itu dengan menggunakan sintesis Williamson tapi hanya nama saja terus gula juga bisa membentuk ether namanya gugusnya banyak alkohol pasti bisa dong jadi ether yang ini nih gula di alpha atau beta ini kan bisa jadi ether namanya gugusnya alkohol dia bisa berikatan dengan suatu asam karboksilat kan gitu ya intinya dia jadi ester aja jadi ini kan ester nih gitu kan ini juga ester ester alkohol-alkoholnya jadi ester semua ester terus ada pembentukan oksadon ya gitu oksadon itu apa sih oksadon itu gini gugus N ini loh intinya sih alkoholnya jadi N rangkap 2 sih begitu aja jadi ini sebenarnya juga bereaksi dengan aldehin juga aldehin kan bisa diubah jadi oksadon kalau teman-teman sudah belajar kimia organik bagian aldehin ya jadi ini hanya mengulang saja sih nah degradasi lu jadi kalau gula tadi dia itu juga bisa deoksidasi bisa direduksi kan kalau dioksidasi jadi asam glukonat atau asam glukorat nah bisa dia juga direduksi jadi sorbitol nah terus dia bisa didegradasi artinya dipendekin yang tadi itu loh glukosa dipendekin jadi arabinosa kayak gitu ini hanya proses sih pemendekannya jadi intinya sih glukosa diubah jadi arabinosa gula gula 6 diubah jadi gula 5 arabinosa kan gula 5 kalau kliani viser ini reaksi pemanjangan arabinosa jadi glukosa kayak gitu gitu doang teman-teman ingat aja nama sintesisnya terus dia jadi apa kayak gitu kalau reaksi kimianya belum dulu lah banyak banget soalnya pembuktian viser ini hanya contoh aja sih ini hanya sejarah doang sih sejarah ditemukannya atom karbon kiral kayak gitu gak terlalu ini nah kalau penentuan ukuran cincin ini juga sejarah sih intinya di cerita ini dia bilang bahwasannya glukosa itu pasti gugusnya piran kalau fructosa pasti gugusnya puran kayak gitu wajar hanya sejarah doang kalau asam periodat itu reaksi yang intinya itu dia membentuk asam periodat yang ini yang ini asam periodat yang nomor 3 ini hanya reaksi aja sih ini nih kayak cerita yang ini untuk penentuan ukuran cincin untuk pembuktian bener gak sih glukosa itu gugusnya piranosa kayak gitu ini caranya kayak gini oke nah sekilas terkait monosaccharida dan reaksi kimianya ada yang ingin ditanyakan bapak mcmurray 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 oke pak oke pak oke sih pak itu tebal banget temen-temen dulu aku pinjam itu dari purpose belum hatam juga gitu banyak banget itu kok memang temen-temen ingin menjadi ahli kimia organik buku itu sangat disarankan kayak gitu lanjut ya nah ini tentang disaccharida jadi tadi itu kita mau coba move on ke disaccharida nah kalau disaccharida ini intinya adalah gabungan dari dua monosaccharida ya dengan reaksi tadi ether pembentukan glikosida gitu loh ada gugus alkoksi gitu doang dan alamiahnya dia ada di gugus 1.4 sama 1.6 alaminya doang gitu nah contohnya adalah celabiosa atau celobiosa ada yang bilang cela ada yang bilang celo ya terserah lah kalau celobiosa itu adalah gula beta ya kan dia pakai beta dia ini beta ini si beta yang ke gugus ekwator gula beta bereaksi dengan atom karbon 4 jadi ada jembatan 1.4 beta glikosida ya gitu bisa gak dari 1.6 ya bisa aja sih cuman maksudnya alamiahnya dia di 1.4 jadi teman-teman kalau ditanya celabiosa itu ciri-cirinya apa ya itu dia itu ikatan glikosida dia di 1.4 beta gitu ya kalau maltosa dia 1.4 alpha kayak gitu ini kan alpha nih ke bawah nih gugus aksial kan berikatan sama OH di atom karbon 4 kayak gitu laktosa apa laktosa itu 1.4 beta gitu jadi dari beta glukosa berikatan sama 4 galaktosa kayak gitu ini glukosa ya teman-teman sedangkan ini galaktosa kan memang laktosa kan monomena galaktosa dan glukosa sering juga disebut gula susu kan gitu laktos kayak gitu iya pak sendiri bisa sih sebagai gula produksi tapi kalau dia udah bergabung sama sukros dia sudah tidak bisa why karena gugus aldehit kan yang bisa mutar itu kan gugus aldehit aldehit kan mereduk teroksidasi menjadi asam karboksilat nah gugus aldehit ini udah dikunci teman-teman aldehit kan disini kan yang ini udah dikunci jadi gak bisa diapapain kayak gitu loh dan ketonnya ini gak bisa diubah jadi aldehit gitu loh maka gula keton yang dia itu disakarida atau poli dia tidak bisa menjadi gula produksi lanjut ya nah ini sih contoh-contoh reaksi disakarida lebih ke arah ini sih pemutusan rantai kayak gitu ya iyalah disakarida kan bisa diubah jadi mono intinya sih kayak gitu nah yang terakhir poli sakarida contohnya selulosa ini mamalia kayak kita gak bisa karena kita gak punya enzim beta gitu kecuali ruminansia nah ruminansia itu dia itu punya enzim ini itu enzim rumput ya gitu makanya kita gak bisa makan rumput teman-teman kalau kita bisa makan rumput kita gak ini gak akan takut kelaparan kan rumput banyak dimana-mana gitu ya contoh aja sih sululosa itu monomera itu adalah beta glukosa gitu kalau amilosa itu sebenarnya bukan ada amilosa itu sebenarnya amilem yang sering kita makan amilum amilum itu terdiri dari amilosa dan amilopectin kayak gitu nah kalau amilosa itu dia itu sama kayak sukrosa eh sukrosa sama kayak maltosa kayak gitu ikatannya 1,4 alpha kayak gitu dan dia bisa bereaksi sama kanji iodida jadi kanji iodida ini adalah identifikasi gula jadi semua gula kalau ditambahkan kanji iodida pasti dia jadi warna biru nah kalau amilopectin dia itu adalah kayak amilosa juga nih ini kan yang bawah ini kan struktur amilosa tapi ada struktur lain yang ikatan dia adalah 1,6 cabang-cabang gitu dia intinya sih amilosa bercabang ininya semuanya 1,4 ininya semuanya 1,4 digabung dengan ikatan 1,6 kayak gitu nah glikogen itu juga polimer tapi dia tidak ada di alam tapi kita bentuk sendiri kayak gitu makanya glikogen ini sebagai cadangan makanan di manusia kayak gitu mirip amilopectin juga tapi cabangnya jauh lebih besar lebih banyak kayak gitu dan terakhir kitin kitin ini biasanya ada di kulit ini ya kulit udang ya atau kepiting dan juga kitin ini juga komponen penyusun dinding selnya si jamur ya jamur kan kitin polimernya N-acetylglucosamine kayak gitu ya udah selesai materinya hari ini jadi saya mau coba apa ringkasan dulu ya jadi resume ya biar teman-teman makin memahami materi karbohidrat ini yang pertama adalah kita itu tahu tuh karbohidrat itu apa karbohidrat itu kita sudah tahu bahwasannya dia ada banyak yang dia dikelompokkan menjadi monosakarida bisakarida dan polisakarida terus monosakarida itu juga dibagi lagi gugusnya ada gugus aldehyde dan gugus keton terus teman-teman sudah tadi diterangkan terkait cara ngenamainnya seperti itu terus reaksi-reaksinya juga bahwasannya itu karena ini aldehyde dan juga keton maka semua reaksi yang berhubungan dengan aldehyde dan keton itu dan alkohol juga itu bisa diterapkan di karbohidrat seperti itu dan yang terakhir teman-teman juga harus sering memahami dan tahu misalnya seluruh saya itu komponennya apa sih nah itu komponennya itu adalah beta glukosa ikatannya apa ikatan 1,4 gitu intinya sih tahu monomernya seperti itu dan reaksi-reaksi kimianya kalau reaksi kimianya mah udah sama kayak aldehyde dan keton jadi kok teman-teman sudah memastri aldehyde dan keton berarti teman-teman juga mudah untuk memahami karbohidrat ini seperti itu kurang lebih ada yang mau ditanyakan bapak saya masih kurang ngerti yang 1,4 1,4 tadi pak oh iya jadi 1,4 itu maksudnya gini jadi ini saya tunjukin lagi slide jadi maksudnya 1,4 itu itu adalah ikatan ikatan glikosidanya jadi kan kalau yang namanya polimer kan berarti harus berikatan kan nah dari berikatannya itu kayak gini artinya misalnya ini celabiosa artinya 1,4 itu adalah dia itu ada jemba dia itu cara membentuk polisakaridanya itu dengan mereaksikan dua bubus dua dua molekul monosakarida dan dia itu berikatan di satu dan empat jadi alkohol satu berikatan dengan alkohol empat nah karena OH-OH nah berikatan jadi jembatan ether nah ini yang disebut dengan ikatan 1,4 cuman apakah dia bisa berikatan di ikatan 1,3 1,2 nah itu tuh gak bisa kita tentukan karena itu alamiah jadi teman-teman harus tahu spesifik kalau celabiosa itu ikatannya 1,4 kayak gitu sih teman-teman belum bisa tentuin gak bisa ngasal tentuin oh saya mau mereaksikan gula terus hasilnya 1,3 gak bisa kayak gitu itu udah marker marker identifikasi itu oh ya oke pak makasih pak ya sama juga kayak gula 1,6 kenapa dia 1,6 nah kita gak gak ke arah sana sih karena namanya reaksi kimia itu spesifik kita gak bisa atur kayak gitu ya misalnya kayak maltosa maltosa ya ikatannya di 1,4 artinya atom karbon alkohol di atom karbon 1 berikatan dengan alkohol di atom karbon 4 itu doang sebenarnya ya ada lagi yang mau ditanyakan kalau implementasi karbohidrat di dunia industri nanti kita nemunya kapan pak ya kalau biasanya karbohidrat itu teman-teman pakai untuk misalnya teman-teman di laboratorium teman-teman ingin melakukan pemeriksaan kualitas terkait polisakarida yang kita temuin misalnya teman-teman XCPNnya misalnya pakai laktos laktos itu kan harus teman-teman periksa 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 pakai apa yang kayak tadi kayak gitu teman-teman periksa rotasi optiknya katanya gugus sakarida itu optis aktif dia bisa memutar bidang polarisasi cahaya nah teman-teman buktikan laktos yang teman-teman dapat itu beneran bisa gak kayak gitu gitu terus juga identifikasi gitu pakai yang tadi reaksi kanji ini lebih karena konsep laboratorium juga nih kimia organik kayak gitu jadi kalau teman-teman misalnya kerja di industri misalnya di QC atau di RND nah teman-teman itu wajib paham karbohidrat itu sifatnya apa gitu misalnya teman-teman ingin membuat spesifikasi obat misalnya nah teman-teman kan gak mungkin nasal kayak gitu teman-teman harus tahu oh dia ada rotasi optik jadi nanti akan ada syarat rotasi optik kayak gitu terus juga misalnya teman-teman di formulasi gitu teman-teman beli bahan baku ya teman-teman juga harus ngerti lah jangan sampai salah beli bahan kayak gitu kayak gitu sih sama juga untuk kayak polisakarida ini kan sering digunakan untuk XCPN misalnya laktosa itu untuk sebagai XCPN XCPN itu maksudnya bahan tambahan obat gitu yang dia untuk bisa meningkatkan kelarutan atau yang lain-lain atau juga dia bisa digunakan sebagai zat aktif seperti oralit ya oralit kan kita pakai kan glukosa kan oralit dan juga untuk cairan infus gitu nutrisi parenteral dan juga cairan resusitasi bagi orang-orang yang mengalami emergensi gitu di UGD kayak gitu kan biasanya pasti orang-orang yang kehilangan darah kan dia pasti diberikan infus cairan resusitasi kayak gitu oh oke makasih Bapak oke ada yang lain ini yang lain udah kalau tidak pertanyaan lagi ya saya kembalikan ke Bapak Imam untuk ditutup terima kasih kepada Pak Wildan atas sharing materinya semoga bermanfaat teman-teman jika ada yang mau ditanyakan mungkin nanti di next session kali ya kemudian mungkin nanti kalau minggu depan ini ya udah